Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lihat di sini, Bu. Ini misalnya lahul mahfuz ya. Misal. Ini lahul mahfuz. Lahul mahfuz ini, Allah sudah mencapai takdir azali ini ke dalam kitab ini. 50 ribu tahun selalu diciptakan langit dan bumi. Dan malekat 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 ini, ya kami jaga kan, kami jaga, bahkan semua malekat pun tidak tahu apa isi dari kitab ini. Malaekat tidak tahu. Karena tugas malekat bukan untuk mengetahui isinya, karena tugas malekat bukan untuk menjaga. Takdir azali itu ya takdir yang permanen. Takdir permanen yang maknanya adalah bahwa takdir azali ini, takdir yang tidak akan bisa dirubah selama-lamanya. Tidak akan bisa dirubah. Kalau sudah ditakdirkan oleh Allah tidak ada yang bisa menolaknya. Gitu loh. Cuman, ingat, cuma isinya itu apa? Kita tidak tahu. Malekat pun tidak tahu apa. Ya itu, contohnya Allah alam, biswab. Intinya, kayaknya belum, apa? Ya, misalnya datang kematian. Kalau sudah datang kematiannya, ya sudah, apa istilahnya? Tidak bisa ditolak lagi. Hari kiamat. Kalau sudah datang kiamat, tidak bisa ditolak lagi. Intinya ini takdir azali, tidak ada yang tahu isinya dah. Kemudian yang kedua, ada namanya takdir umuri. Bukan. Takdir umuri itu takdir yang Allah catat ketika dalam kandungan ibu umur empat bulan. Ada empat. Umur empat bulan dicatat empat perkara. Yang pertama adalah tentang ajalnya. Ajalnya, kematian dia tadi. Yang kedua, rezeki. Rezeki. Berapa rezeki yang dia dapatkan hari itu, dicatat sama Allah. Yang ketiga adalah syakiun, kesengsaraannya. Berapa kali dia sengsara hidupnya, berapa kali dia sakitin sama suaminya, gitu kan. Dicatat sama Allah. Kemudian yang keempat adalah kebahagiaan. Ustaz, jodohnya masuk kemana? Masuk ke rezeki, jodoh itu. Berarti, kalau orang belum punya jodoh, berarti rezekinya belum dapat. Ya, yang keberapa? Ketiga. Takdir sanawi. Takdir tahunan. Kapan tahunan itu? Inna anzallahu fi laylatil qadar. Allah menurunkan takdir itu setiap malam laylatil qadar. Setiap malam laylatil qadar. Itu Allah mencatat takdir yang akan berlaku satu tahun ke depan. Bagaimana maksudnya? Ya, jadi maksudnya itu Allah, kan sudah dicatat dulu dari permanen itu yang dilahir mafuz. Lebih spesifik lagi. Ketika diturunkan lagi. Ketika dalam? Kandungan. Lebih dirinci lagi. Tahunan. Si Mbak Awul ini, selama setahun ke depan, dia akan mendapatkan ini. Mendapatkan jodoh bulan ini misalnya. Jodohnya dari Papua misalnya. Misal. Amin. Nah itu, setahun ke depan tapi. Jelas ya? Kemudian, yang keempat. Takdir yaumi. Takdir harian. Takdir harian. Itu Allah berfirman, Kula yaumin huwafi sya'an. Setiap hari, Allah sibuk di dalam urusan hamba-hambanya. Kapan itu? Allah berfirman dalam hadith Bukhari dan Muslim. Hadith Qudsi. Rasulullah bersabda, Inna Allah wa tabarak wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunia wa yabokaw fitur sila'il akhir. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia, Seperti 3 malam terakhir. Ya. Allah berfirman, Siapa yang berdoa kepadaku, Aku akan mengobat, Mengampungkan semua doa-doanya. Ya. Siapa yang minta ampun kepadaku, Aku akan mengampuni dosanya. Nah, siapa yang meminta kepadaku, Aku akan memberikan permintaannya. Maka, Allah turun di sepertiga malam itu, Untuk mencatat, Sehari-hari ini, Dia mendapatkan itu. Hari ini, Dia mendapatkan itu. Hari ini, Dia mendapatkan itu. Makanya, Karena Allah turun di sepertiga malam, Untuk mencatat, Tagdir-tagdir kita, Rasulullah melarang kita, Jangan sampai tidur pagi. Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma barik, Li umati fi buku riha. Ya Allah, Berkahilah umatku di pagi harinya. Karena keberkahan itu, Selalu ada di pagi hari. Selalu ada di pagi hari. Paham kira-kira ya? Keberkahan itu, Ada di, Pagi hari. Bagaimana dengan, Pertanyaan ibu tadi? Pertanyaannya, Mengenai, Apa tadi? Boleh hilang? Ujian, Ujian itu, Merupakan takdir. Ya, Apakah ujian itu, Merupakan, Apa? Takdir. Semua, Kejadian yang, Terjadi di dunia ini, Hatta, Sampai, Daun, Yang jatuh dari pohonnya, Itu tidak terlepas, Dari takdir Allah. Cuman kayak gini. Cuman kayak gini. Biar, Tidak salah paham nih. Takdir ada berapa? Tidak, Secara, Secara spesifik lagi, Takdir ada dua. Takdir yang, Baik, Dan, Itu namanya, Koda dan, Kodar kan? Takdir yang baik, Maupun yang, Buruk. Tapi ingat di sini, Perlu diingat. Biar nyambung nih. Kalau takdir yang baik, Wajib kita sandarkan, Kepada Allah, Subhanahu wa ta'ala. Misal, Kita mendapatkan, Kebaikan hari ini. Misal, Misal nih, Di belakang kita, Di situ, Di ruangan itu, Sudah disediakan makanan, Takdir yang baik. Ada makanan tuh, Banyak banget. Ya, Berarti, Wajib kita yakini, Bahwa itu, Pemberian dari, Allah subhanahu wa ta'ala. Yang baik itu. Tapi, Saya ulang lagi ya. Ulang dari sini. Perhatikan ini penting banget. Pada dasarnya, Semua takdir, Yang baik, Maupun yang buruk, Itu kepada dasarnya, Dari Allah. Semuanya, Dari Allah. Tapi, Lebih spesifik lagi. Kalau takdir yang baik, Pemberian murid dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun seandainya, Takdir yang buruk, Yang menimpa kita, Yang buruk, Yang menimpa kita, Jangan lagi, Sandahkan kepada Allah. Tapi, Sandarkan, Ya, Yaitu apa? Pada diri kita sendiri. Jadi, Gini maksudnya. Bahwa, Takdir yang buruk, Itu tidak terlepas, Dari asbab, Musabab. Tahu asbab musabab ya? Ada sebabnya. Ada sebab musababnya. Sebab musabab ini, Dari diri kita. Mana dalunya? Quran Surah An-Nisa, Ayat 79. Surah An-Nisa 79. Itu dalunya. Jadi, Kalau keburukan yang menimpa kita tadi, Bu, Keburukan yang menimpa kita, Jangan langsung mengatakan, Ini, Perbuatan Allah ini. Jangan. Tidak boleh. Kenapa? Kalau kita menyandarkan langsung kepada Allah, Ya, Terhadap keburukan yang menimpa kita, Itu berakibatnya, Dan melahirkan sifat suuzon kita kepada Allah. Berbulu sangka kita kepada Allah. Tapi, Harus bagaimana? Harus sandarkan kepada, Diri kita sendiri. Misal, Kenapa? Saya selalu sakit-sakitan, Misalnya. Kok kita sakit-sakitan terus? Jangan langsung salah kepada Allah. Allah memberikan, Ini, 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 ini. Saya sakit terus ya. Kenapa ya? Jangan. Nanti ujung-ujung, Saya melahirkan suuzon. Wah, Allah tidak sayang sama saya. Bukan. Tapi kita sakit-sakitan terus, Itu pasti kita punya dosa itu. Punya dosa. Berarti Allah memberikan kita sakit, Tujuannya supaya dosa kita terhapus gitu loh. Paham gak kira-kira ya? Nah, ini, Takdir yang buruk termasuk, Musibah, Apapun tadi ujian, Semua itu sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Dan semua tidak terpaksa di takdir Allah. Paham ya? Bantu yuk operasional rumah da'wah al-hujah dan terselenggaranya kajian serta da'wah al-hujah. Dengan menjadi donator tetap setiap bulan berinfak 30 ribu rupiah. Dengan infaknya setiap bulan 30 ribu rupiah, Insya Allah akan membantu da'wah al-hujah dan menjadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit, Terus istiqomah setiap bulan, Jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan Insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 2766015554 atas nama Deddy Harveni. Dan Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7102286299 atas nama Deddy Harveni.